Oke guys, balik lagi di channel Vagaming. Jadi di video kali ini saya ingin membahas StarRack Shop Update untuk bulan Mei nanti. Dan ini sudah kalian nantikan dari kemarin ya. Sudah banyak sekali yang bertanya. Nah ini bulan Mei, nanti itu StarRack-nya si Melan ya. Ini dia untuk skin dan entrance-nya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan utamanya, yaitu StarRack Shop-nya. Tadah, ini dia yang sudah kalian tunggu-tunggu. Skin StarRack Face Leslie akhirnya bisa kalian tukarkan menggunakan 5.000 fragmen. Siapa nih yang sudah siapin 5.000 fragmen? Nanti kalian bisa langsung tukar ya. Selain skin Leslie-nya, disini ada Avatar Border-nya. Harganya 1.000 ya. Dan ini ada Battle Emote-nya juga, 320 fragmen. Dan efek recall-nya ya, efek recall-nya 3.000 fragmen guys. Untuk yang skin Kagura itu tidak akan hilang. Masih tetap ada dan bisa kalian tukar. Pokoknya skin StarRack Face yang jadul-jadul itu tidak akan dihilangkan dari StarRack Shop ya. Tapi untuk yang perintilan-perintilannya ada beberapa doang ya, yang disediakan disini ya. Oke, selain Leslie dan perintilannya, disini juga ada skin lainnya yang di-update juga guys. Di-reload disini guys ya. Nah, yang pertama kita lihat disini ada skin Lunox yang bisa kalian langsung tukarkan dengan 3.000 fragmen. Dan kalau kalian tukarkan menggunakan fragmen 3.000 ini, kalian akan mendapatkan tag yang StarRack ya. Jadi tidak polosan ya. Kemudian yang kedua disini ada skin Guinevere. Berikutnya disini ada skin-nya si Selena ya. Selanjutnya disini ada skin Grok yang Iceland Golem. Dan ada skin StarRack-nya si Dyroth ya. Berikutnya ada skin StarRack-nya Granger. Dan disini juga ada skin StarRack-nya Brody. Selanjutnya disini ada skin Tick Reel. Ini bukan StarRack guys ya. Skin Tick Reel yang apa sih ini? Bentar, saya cek dulu yang sebelumnya apakah dia ada atau enggak guys. Skin Tick Reel ini. Oh, enggak ada guys ya. Berarti ini baru ya. Eh, ini skin Tick Reel yang mana sih? Lama enggak lihat hero Tick Reel loh saya. Oh, skin StarRack. Loh. Sejak kapan Tick Reel ada skin StarRack guys? Kok saya enggak ingat ya? Loh, 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 loh. Loh. Bukan skin baru kan guys? Awas, lupa saya guys. Kemudian berikutnya disini ada skin StarRack-nya si Atlas ya. Kemudian disini juga ada skin StarRack-nya si Amon. Nah, kalau untuk yang skin Hercar, skin Ruby, Jawhead, si Belerick, Claude, kemudian yang Leomort itu tidak akan hilang. Masih ada terus tuh Harith. Angela dan si Grok ini tidak akan diubah sama Muntun. Masih tetap. Nah, kemudian di bagian Rewards-nya sendiri, itu ada skin Painted-nya Nolan yang bisa kalian beli menggunakan 100 Diamond. Tapi kalian harus unlock dulu ya untuk StarRack member-nya. Kemudian untuk Painted-nya sendiri, kayaknya ada penambahan juga guys. Kalau enggak salah ini ya. Bentar, saya coba bandingkan dulu dengan yang sebelumnya. Oh, enggak ada penambahan Painted-nya baru guys. Ternyata Painted-nya masih sama ya. Padahal kalau kita cek di bagian Preparation, kayaknya ada deh. Di bagian Efek, di bagian ini guys. Notifikasi Kill. Nah, ini StarRack Act of Blades itu enggak ada. Dimasukin ke StarRack Shop ya. Yang ini nih. Kalau di StarRack yang sebelumnya kan belum ada nih. Ini notifikasi StarRack baru guys. Yang Act of Blades ya. Kalau yang sebelumnya saya lihat di sini, Act of Brilliance yang adanya guys. Kalau yang Act of Blades ini belum dimasukin. Tapi harusnya dimasukin juga ke StarRack Shop ya. Mungkin untuk harganya sendiri ya sama. 1.200 fragment juga ya. Kemudian kita coba cek dulu yang di dalam peti ini ya guys ya. Biasanya ada perubahan juga tuh yang di dalam peti. Bentar, sambil saya bandingkan dengan yang sebelum di update ya. Yang di bagian Tank. Coba kita lihat dulu. Di bagian Tank. Tidak ada penambahan skin. Jadi masih sama semua skin-nya. Di bagian Factor-nya sendiri. Kalau saya lihat di sini juga tidak ada penambahan skin baru sih guys. Masih sama semua di sini guys ya. Eh, apaan nih? Kok tiba-tiba dapat 10 StarRack poin kita guys? Buset dah. Kemudian kita lihat lagi di bagian Assassin. Bentar, di bagian Assassin masih sama juga. Tidak ada penambahan dan pengurangan skin ya. Nah, ini juga masih sama guys ya. Kemudian di bagian Mage-nya. Di bagian Mage kalau saya lihat juga di sini. Kayaknya ada sedikit penambahan kah? Bentar, kita lihat dulu guys. Tidak ada juga guys. Masih sama guys. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Di bagian Marksman-nya sendiri. Ini juga masih sama guys. Tidak ada penambahan skin juga ya. Padahal yang kemarin-kemarin itu ada penambahan skin loh. Di bagian Mage atau Support kalau tidak salah. Oke. Yang di bagian Box-nya tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Masih sama semua guys ya. Nah, jadi itu untuk update Starlight Shop yang akan hadir tanggal 1 Mei. Disiapkan saja fragment kalian. Kemudian berita baik kedua yang sudah kalian tunggu juga. Ini yang paling baik menurut saya adalah di mana event top up 100 diamond di original server is real. Akan hadir tanggal 1 Mei. Dan ini saya lihatin dulu ke kalian bahwa akun yang saya pakai ini bukan akun advanced server. Teman-teman bisa lihat ID-nya. Itu servernya 1-1-4-1-2. Dan di top up-nya itu tidak ada Vanguard Coin ya. Berarti ini adalah akun original server ya. Di mana kalian bisa top up saja 100 diamond. Kemudian kalian bisa claim battle point. Bisa claim emote juga. Di sini ada beberapa emote yang bisa kalian claim guys. Ada emote let's go. Try harder atau try me. Dan untuk hadiah skinnya sendiri kalian bisa pilih mau mendapatkan skin yang role mana ya. Ada tank, fighter, assassin, mage, marksman, dan support. Untuk tanknya sendiri ini hadiahnya. Ini sudah pasti hadiahnya seperti ini. Kalian akan mendapatkan salah satu guys ya. Random ya. Dan ini yang fighter. Ini ada 4. Ada 5. 5 skin. Bagian assassin juga ada 5 skin. Yang bisa kalian dapatkan salah satu. Nah yang di bagian mage ini yang paling oke sih menurut saya. Karena ada Vexana yang limit kan. Ternyata ini Vexana limit. Akhirnya ini Vexana shop guys. Tuh limit guys. Bisa kalian dapatkan kembali Vexana limit guys. Kapan lagi ya kan. Nah ini bagian marksman juga ada 5 skin. Yang bisa kalian dapatkan salah satu. Serta yang di bagian support juga ada 5 skin juga guys ya. Nah untuk top up 100 diamondnya kalian bisa beli weekly diamond pass. Ataupun kalian bisa beli diamond biasa saja guys. Buat teman-teman yang weekly diamond passnya sudah melebihi limit pembelian. Itu kalian disarankan beli diamond biasa saja ya. Jadi weekly diamond pass itu durasinya hanya 70 hari. Ingat ya. Jangan lebih dari 70 hari. Jadi kalau kalian lebih dari 70 hari. Nanti weekly diamond pass yang kalian beli tidak akan dikirim. Kalau kalian belinya di Vexana gaming store. Itu akan ada garansi refund kalau kalian mendapatkan kena limit ya. Tapi kalau di store lain saya gak tahu apakah ada refund atau enggak. Nah setelah kalian top up 100 diamond seperti ini. Dia akan muncul pilihan role-nya. Jadi kalian tinggal pilih aja mau mendapatkan skin dari role yang mana. Misalkan saya pilih yang Mage. Dan saya konfirmasi di sini. Kita klik OK saja. Nah otomatis akan langsung muncul satu skin yang bisa kita claim di sini. Tapi misalkan kalau kalian tidak suka dengan skin yang Vexana ini. Misalkan kalian mau skin yang lainnya. Itu bisa kalian reset di sini. Ada tombol resetnya. Tapi harus menggunakan 10 diamond setiap kali reset ya. Jadi 1 kali reset itu 10 diamond. Dan itu bisa kalian reset sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali reset. Otomatis kalian tidak bisa mereset lagi ya. Nah ini udah mencapai batas reset. Mau gak mau kalian tinggal konfirmasi saja untuk mendapatkan skinnya di sini. Wih ini sih asli parah sih. Ini harus kalian ikuti ya. Cuma top up 100 diamond doang ya. Nah ini juga ada battle point ya. Yang bisa kalian dapatkan di peti ini. Tuh battle point dan perintilan-perintilan lainnya. Cuman untuk yang di advanced server. Emotnya itu tidak bisa dipilih. Tapi yang di original server tadi ada 3 emot yang bisa kalian pilih ya. Salah satu ya. Oke dan mungkin dari beberapa kalian ada yang baru main mobile legends. Dan tidak muncul untuk event top up 100 diamondnya. Yang muncul hanya yang event top up mendapatkan hero. Ini kalian harus selesaikan dulu guys. Untuk yang event ini. Contohnya di sini kita harus top up dulu 50 diamond ya. Ini kita top up dulu 50 diamond. Nah baru kita pilih hero nya. Nah habis kalian menyelesaikan yang top up untuk akun baru. Otomatis nanti untuk yang top up 100 diamondnya juga akan muncul di sini. Apakah kita tinggal top up 50 diamond lagi untuk mendapatkan skinnya. Atau harus 100 diamond kita lihat. Ternyata harus top up 100 diamond juga ya. Jadi terpisah ya. Eventnya terpisah dari yang top up akun baru. Dan top up 100 diamond ini. Oke mungkin sampai di sini aja dulu. Sedikit pembahasan untuk StarRack Shop. Untuk revamp dan top up 100 diamond mendapatkan skin epic ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat. Buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.